Oke selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang teori kerja enzim Nah disini kita akan membahas bagaimana enzim itu bekerja Jadi ada dua teori disini, yang pertama teori gembok dan kunci atau lock and key teori Yang kedua nanti juga ada teori yang namanya teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit teori Yang kita bahas yang pertama dulu Itu teori gembok dan kunci Jadi pada teori ini, bentuk sisi aktif enzim ini sama dengan substrat Sehingga substrat dapat membentuk kompleks dengan enzim dan terbentuk produk Jadi kita harus ketahui dulu strukturnya seperti apa ya Nah yang warna merah ini adalah enzim Enzim ini memiliki sisi aktif Jadi sisi aktif ini adalah, kalian bisa dilihat ini ada bagian yang menjorok ke dalam Yang nantinya akan berikatan dengan substratnya Ini merupakan sisi aktif enzim Dan substrat ini adalah zat yang nantinya akan dipecah oleh enzim menghasilkan suatu produk Jadi di teori ini sisi aktifnya enzim ini memiliki bentuk yang sama dengan substrat Nah sehingga nanti substrat dan enzim ini membentuk kompleks Jadi membentuk suatu gabungan gitu ya Antara enzim dan substrat Nah ini kompleks enzim dan substrat Sehingga nantinya enzim ini dapat menjalankan fungsinya gitu ya Untuk memecah suatu substrat ini menjadi suatu produk Nah produknya kalian bisa lihat Itu dari yang semulanya substrat ini berwarna kuning atau orange Nah nantinya dihasilkan produk yang berbeda Dua produk yang berbeda misalnya ya Yang berwarna biru dan berwarna hijau gitu ya Lalu teori yang kedua Teori kecocokan yang terinduksi atau industry theory Pernyataannya disini adalah sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim Bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat dan membentuk kompleks Sehingga ketika produk sudah terlepas dari kompleks Enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas gitu ya Jadi yang teori ini Teori kecocokan yang terinduksi Si enzimnya Bentuk enzimnya Sisi aktifnya awal mulanya seperti ini gitu ya Bentuknya seperti ini sisi aktifnya Berbeda dengan bentuk substratnya Akan tetapi tetap dapat membentuk kompleks gitu ya Enzim dan substrat ini tetap dapat membentuk kompleks Dengan cara sisi aktif enzim ini akan mengikuti bentuk dari substratnya Sehingga mereka dapat berikatan membentuk kompleks Yang pada akhirnya nanti tetap akan dihasilkan suatu produk Dan sisi aktif enzimnya akan berubah menjadi bentuk semula gitu ya Oke Selanjutnya Akan kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi enzim Jadi faktor yang mempengaruhi enzim ini ada 5 Ada 5 yang pertama Konsentrasi substrat, perubahan pH, konsentrasi enzim, aktifator dan inhibitor, dan temperatur Oke kita bahas pertama Mengenai konsentrasi substrat Jumlah substrat yang terlalu banyak Dan konsentrasi enzim sedikit Akan menyebabkan reaksi tidak optimal Atau butuh waktu yang lama untuk membentuk produk Kalian bisa membayangkan gitu ya Misalnya yang dipecah ini atau substratnya ini jumlahnya terlalu besar Sedangkan enzimnya ini sedikit gitu ya Otomatis membutuhkan waktu yang lama untuk memproses substrat ini menjadi produk gitu ya Karena jumlahnya lebih besar substratnya Jadi konsentrasi substrat ini juga berpengaruh gitu ya Yang kedua perubahan pH Setiap enzim bekerja pada kondisi pH yang sangat spesifik Kita tahu bahwa pH ini adalah derajat keasaman ya Tingkat keasaman Pada umumnya enzim akan bekerja optimum pada pH 6-8 Optimum ini maksudnya bekerja optimal gitu ya Enzim ini dapat bekerja secara maksimal pada pH netral 6-8 gitu Contohnya tadi enzim pepsin yang ada di dalam lambung Ini optimalnya bekerja pada pH 2-4 Memang pH-nya memang pH asam gitu ya Karena kan memang ini enzim adalah khusus yang ada di dalam lambung Dimana lambung ini suasananya adalah asam gitu ya Oke selanjutnya konsentrasi enzim Nah konsentrasi enzim ini membatasi laju reaksi Enzim akan jenuh jika sisi aktif semua molekul enzim terpakai setiap waktu Pada titik jenuh laju reaksi tidak akan meningkat meskipun substrat ditambahkan Jika konsentrasi enzim ditambahkan laju reaksi akan meningkat hingga titik jenuh berikutnya Oke jadi yang dimaksud dengan konsentrasi enzim Ketika enzim itu semakin ditambah Nah itu akan mempercepat reaksi ya kan Tetapi ada yang namanya titik jenuh gitu ya Ketika sudah mencapai titik jenuh Reaksi ini tidak akan meningkat gitu ya Akan tetap pada posisi yang seperti itu saja gitu Tidak mengalami peningkatan gitu ya Meskipun substrat ditambahkan Atau konsentrasi enzim ditambahkan Seperti itu ya Selanjutnya yaitu temperatur Pada temperatur yang tinggi enzim akan rusak atau terdenaturasi Nah karena enzim ini sifatnya seperti protein Jadi suhu yang optimal itu biasanya sekitar 35 derajat sampai 40 derajat celcius Untuk yang di manusia ya Enzim yang pada manusia Sedangkan di atas itu Maka enzim akan mengalami kerusakan atau terdenaturasi Kembali lagi enzim Beberapa enzim memiliki sifat yang berbeda ya Tergantung enzimnya apa dulu ini Nah pada temperatur yang rendah Enzim berada pada kondisi inaktif atau tidak aktif Biasanya pada temperatur 0 derajat celcius Nah ini enzim tidak aktif Jadi dia tidak bisa bekerja gitu ya Tidak bisa mempercepat reaksi Karena suhunya menyebabkan si enzim ini menjadi inaktif Gitu ya Oke Selanjutnya yaitu aktivator dan inhibitor Jadi inhibitor itu merupakan senyawa yang dapat menghambat kerja enzim Inhibitor akan mencegah sisi aktif untuk tidak bekerja Nah contohnya inhibitor ini macam-macam Bisa-bisa ular ya Laba-laba Antibiotik penicillin Penicillin berguna menghambat kerja enzim pada mikroorganisma Jadi itu adalah macam-macam dari inhibitor Nah sekarang kita bahas jenis inhibitor Nah ada inhibitor kompetitif Ada inhibitor non-kompetitif Nah kita lihat gambarnya ya Yang pertama adalah inhibitor kompetitif Nah inhibitor Kalian bisa lihat pada animasi ini Yang berwarna abu-abu ini adalah inhibitor ya Kalau di inhibitor kompetitif Inhibitor ini akan bersaing dengan substrat untuk bergabung dengan enzim Sehingga kerja enzim akan terganggu Atau bentuk sisi aktif inhibitor sama dengan sisi aktif enzim Jadi kalian bisa lihat sisi aktifnya enzim ini Bentuknya sama dengan sisi aktif dari inhibitor Maka dari itu enzim dan inhibitor ini dapat berikatan Sehingga mencegah substrat yang akan dipecah Ini tidak bisa berikatan dengan enzim gitu ya Karena sudah ini terlebih dahulu berikatan dengan inhibitornya gitu ya Sehingga enzim tidak dapat bekerja Ini yang dinamakan inhibitor kompetitif Yang kedua ada juga inhibitor non-kompetitif Nah inhibitor non-kompetitif ini Tidak akan bersaing dengan substrat untuk bergabung dengan enzim Karena memiliki sisi ikatan yang berbeda Nah kalian bisa lihat Sisi aktif enzimnya ini Mulainya kan seperti ini Nah seperti ini Nah inhibitornya ini tidak berikatan pada sisi aktif enzim Melainkan inhibitornya ini akan berikatan pada sisi yang lain pada enzim Atau sisi alosteric enzim Nah dampaknya apa? Dampaknya adalah Sisi aktif enzim menjadi berubah Sehingga berbeda dengan sisi aktif substratnya Hal ini menyebabkan substrat tidak dapat berikatan dengan enzim Sehingga substratnya tidak dapat dipecah menjadi suatu produk Begitu ya Jelas? Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!